Halo Sobat Youtube, selamat datang kembali di channel Youtube aku, Demi Instan Nah, di tanganku ini sekarang ada sebuah VGA, yaitu GTX 1050 Ti Merknya Palit Ini GTX 1050 Ti Strom X 4GB DDR5 Ini adalah salah satu VGA yang menurut aku cukup Gimana ya, kalau dibilang murah juga Tidak murahan, dibilang mahal juga Ya, masih ada yang lebih mahal dari ini, yang lebih bagus Tapi, ini adalah salah satu VGA yang berada di, menurut saya ya Berada di tengah, di mid lane, mid low, mid lane lagi Ya, mungkin sekarang dia posisinya ada di tengah gitu ya Saya di jajaran VGA yang high end dengan yang low Tapi dia berada di posisi tengah-tengah Jadi dia semacam VGA alternatif buat teman-teman kalian sekalian Yang ingin bermain game yang kekinian sekarang ya Kalau untuk seperti game-game Genshin Impact Apex Legends, Valorant, PUBG PC, terus Fortnite itu Ini gas, masih oke, masih lancar Ini aku sudah pernah coba, aku sudah pernah uji Ini aku belinya juga tahun kemarin ya Aku beli second juga Untuk coba-coba main game PC, game mobile, game PUBG Ya, waktu itu, coba-coba tes game PUBG Steam Dan di sini lancar guys Nah, kalau bicara soal harga Dia posisinya berada di mid lane juga guys ya Dia di antara harga 3 jutaan Ini sudah dapat dengan baru Harga baru ya guys ya Malah ada yang harga 2.900.000an ya guys ya Untuk GTX 1050 Ti ini Untuk yang baru Dan kalau untuk merelein Masih ada seperti Colorful Zotac Itu masih ada yang GTX 1050 Ti-nya Aku pilihnya ini yang bagus Karena pertama, dia tanpa pin power tambahan ya guys ya Jadi dia ini cocok lah Buat kalian yang rakit PC Terus PSU-nya itu Sudah punya colokan pin power ya Jadi ini langsung match langsung pasang sih Karena dia tanpa pin power tambahan Dan kemudian dia hemat daya listrik ya guys ya Yang memang saya juga cari VGA-VGA yang hemat daya listrik Disini saya akan uji testi gaming lagi Untuk GTX 1050 Ti Kalau sebelumnya saya sudah tes GTX 750 2GB Nah sekarang GTX 1050 Ti Dengan PC yang ini guys Ya PC yang ini kalian sudah tahu pasti lah Sudah lihat Perakitan ya Sudah kalian lihat Proses perakitan nya Prosesor 3470 Ya Proses 3470 70 Dengan RAM 8GB Oke saya langsung pasang ini Disitu Lalu kita testi gaming Oke guys Sekarang saya sudah aktifkan PC-nya Dan sekarang langsung kita cek dulu Jangan langsung-langsung main test game Saya cek dulu di GPU-Z ya Untuk melihat lebih detail Pada komponen PC ini Yes Terutama pada bagian prosesor Dan VGA-nya guys ya Nah disini saya sudah open CPU-Z ya guys ya Yang bisa kalian lihat Di Disini Untuk lebih detail tentang prosesornya Khususnya di prosesor Core i5-3470 ini Itu kodenamenya VBridge Nah ini Kalau kalian lihat TDP-nya TDP ini power yang akan diterima Di prosesor ini Maksimalnya di 77 Watt ya guys ya Jadi ini Max TDP yang cukup Menurut saya Rama lah Dengan Keluat listrik gitu guys ya Terus Untuk soket Yang cocok Di motherboard Ini soket LGA-1155 ya guys ya Nah ini Terus Dia punya 4 core 4 thread Saya sudah jelaskan Terus Untuk memory yang support Dia adalah RAM DDR3 guys ya NVIDIA GeForce 9 Nah ini tuh Pengecekan VGT sih Saya pakai Take power up GPU-Z ya guys ya Nah disini GPU name-nya itu NVIDIA GeForce GTX 1050i GPU name-nya ini GP107 guys ya Rilisnya Nah ini Rilisnya Bisa kalau lihat Di rilis Tanggal 25 2016 Saya sudah cukup lama Seberapa tahun Sekarang 2022 Sudah hampir 5 tahun lebih Oke kerja seperti itu Tip RAM-nya DDR5 Hynix Nah itu aja Untuk lebih spesifik Tentang kedua komponen ini Dari Processor Dan VGA-nya guys Nah sekarang langsung Kita tes di gaming saja guys ya Oke untuk game pertama Disini saya tes Game of God of War Guys ya Seperti biasa Disini Kalau saya main game Saya tidak akan Screen recording Kenapa kalau saya Screen recording itu Dia akan menambah Beban berat guys Betul Jadi itu Kalau kalian main game Terus sambil Sambil screen recording Itu akan menambah Beban berat Di PC-nya Kemudian keluaran FPS-nya ini Akan tidak sesuai Yang aslinya guys ya Karena ditambah Program screen recording Makanya sini Saya screen seperti ini Supaya kelihatan Hasil real Dari GPU CPU RAM Dan penggunaan FPS-nya ini guys Hasil FPS-nya Makanya saya Tidak screen recording Gitu Itu ada yang komen Kenapa Tidak screen Tidak bisa Kalau kita screen recording PC-nya aja Sudah kentang Bagaimana mau Screen recording Tidak bisa jalan Game-nya nanti Nah disini Saya akan main game of War Tentu saja Kita lihat dulu settingan Grafik Disini serba lo Saya angkat sedikit Di Medium Kayaknya bisa ini Tidak bisa ya Original Gak bisa ya Ultra High Original Low Low Original Ya ini original aja lah Terus Display Nah ini display Di 1080p Oke Nah ini display Ingame-nya guys Kalau Untuk kualitas grafik Tadi kan original ya Ini sudah cukup Lumayan mantap sih Dapatnya di 30 FPS Tapi ini bisa Disetting lagi Sampai low Tadi kan masih original Kualitas grafiknya Nanti bisa diturun Lagi Kalau disettingan low Mungkin masih bisa Masih bisa naik Up Mungkin di 40 FPS Mungkin Tapi lumayan keras Kinerja CPU-nya Sampai di 70% Bahkan penggunaan GPU-nya VGA-nya Sampai 99% FPS-nya Kadang naik Kadang turun Tidak stabil juga Ya Semuanya Kembali ke keputusan Kalian Untuk yang Mau cari VGA ini Saya sudah Testi gaming Silahkan Kalian Lihat Mendapat kalian Gimana Apakah kalian Masih ingin Tetap Menggunakan GTX 10 50 Ti Ini Untuk bermain game Look at this This hasilnya Ini belum Di ini ya Belum Sampai di Pertarungannya Nanti Melawan musuhnya Baru sekedar Story pertama Gini Jalan-jalan dulu Mungkin akan ada Nanti Tempat-tempat Yang tertentu Yang membuat FPS-nya Agak sedikit Down lagi Tapi itu Biasa Disiasati Dengan Menurunkan Resolusi Dan Kualitas Grafiknya Guys Oke Kita Next ke Game Berikutnya Oke Game Berikutnya Saya main Game Battle Violet 5 Kita masuk Option dulu Seperti biasa Drive Untuk masuk Lihat Grafiknya Disini Untuk Resolusi Di 900 1600 X 900 Kualitas Grafik Kisini Medium Semua Ya Secara Ini Game Battle Violet Cukup Cukup Ini Ya Oke Sini Saya Coba Dulu Bermain Single Player Ya Mantap Guys Di 50 PS Eh Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati di game cyberpunk 277 kita ke grafiknya dulu dan disini settingnya saya akan naikkan sedikit atau saya turunkan ya di 720p 720p oke terus ini semua serbalau perhatikan ini semua serbalau semua serbalau oke window wait saya fullscreen saja oke nice oke disini kalian bisa lihat saya sudah ada di cyberpunk city nya dan tebak fps nya yang didapat 13 guys mau rasakan yang lebih keras lagi kita ketengah kota fps nya yang ngedrop guys di 17 20an udah gitu ini sudah settingnya paling low ini paling sudah rata kiri guys ya semua serbalau semua saya off kan side down nya apanya segala macam yang berhubungan dengan kemampuan grafiknya itu saya off semua lihat fps nya berat di 11 9 uduh 11 fps bos 11 fps nih bos senggol dong 10 9 8 uduh 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 uuh uuh 9 fps bos 8 bisa-bisa turun lagi gak turun lagi turun please oke next disini saya main game MotoGP 22 2022 untuk ukuran resolusi 1080 1080 guys ya kualitas nah disini kalau saya pakai ini saya bisa kasih masuk kategori high guys ya untuk dia punya kualitas disini saya kasih high kalian lihat oke kita cek lagi cek ulang oke high kita langsung tes balapan nah disini masuk di pit kualitas high dapatnya 37 sampai 33 fps cukup bagus guys cukup lumayan bagus smooth disini oke kita next langsung ke balapan saja guys di animasi di animasi openingnya ini cukup lumayan smooth fps nya di 30an ya 30 lebih ke atas ya walaupun penggunaan GPU nya di rata-rata di 60 sampai 80% kinerja CPU di 50%an ini sudah settingan high resolusi 1080 guys ya fps nya di 60 ya tidak goyang hanya ban motor saja yang goyang guys perhatikan fps nya 60 dan saya jatuh oke game selanjutnya ini Forza Horizon ya guys ya Forza Horizon 5 ini masih settingan ini kemarin waktu test GTX 750 saya rubah dulu oke ini saya rubah di 1080 terus oke nice terus grafik nah ini serba medium semua guys ya semua di medium 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 oke semua serba medium nice wow tampilan ini masih di openingnya langsung berubah guys ya oke guys sekarang saya sudah in game Forza Horizon 5 nya kalian lihat sini grafiknya wow walaupun cuma di kualitas medium dan resolusi 1080p tapi disini tampilan grafiknya sudah wow keren sekali guys bias-bias cahaya di kendaraannya itu nampak keren guys oke kita gas kita pacu lihat penggunaan GPU di 99% terus penggunaan GPU di 70% RAM di 6GB 6,5 terus 1 fps di 50an guys ya mantap guys yang seru disini oke game berikutnya sini pace 2021 kita masuk di menu dulu seperti biasa oke sebetul biasa kita ke option sebelum main game disini saya kontrol di video settingnya aduh kontrol video setting disini saya kasih high saya percaya diri video ini bisa up kualitasnya sampai di high guys grafik quality sudah high guys kita langsung start oke kita masuk di opening animasi opening biasanya sini agak ngedrop fps karena muatannya cukup besar tapi disini dapatnya di 20-30 fps cukup lumayan smooth disini sebelum komen yang bisa kalian lihat di penginir GPU sudah 98% CPU di 64% penggunaan RAM di 4GB hampir 4GB lah penggunaan RAM fps nya di 50an ya disini saya mainnya agak kini guys aduh anjir ya biarkan dia cetak gol biarkan 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 guys dia cetak gol aku ingin lihat animasinya guys yap 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 mundur wah masak ini animasinya 50 fps cukup bagus ya guys uih nice nice lekan kalian lihat wow ini sudah settingan high guys ya nah berikutnya saya main game Tekken guys Tekken 7 sebelumnya kita masuk di option seperti biasa graphic setting nah disini 1080 1080 untuk settingan resolusi waduh kenapa lagi nih oke 1080 kok tiba-tiba gelap tadi nah untuk dia punya kualitas gambar disini saya karena pakai GTX 1050 TI saya naikkan di kualitas height jgc height oke sekarang kita coba online battle arcade saja nah kalian bisa lihat disini kualitas grafik saat pemilihan player wah sangat smooth dan keren sih untuk opening nya disini bisa kalian lihat dia berada di 30 fps oke kalian bisa lihat disini fps nya dia 60 dia tidak turun guys ya di kualitas height dan untuk kinerja GPU bisa kalian lihat dia di 45 persen eh 77 persen ya ini panas nya 40 derajat kinerjanya cuma di 80 persen kinerja CPU di 28 persen mungkin lagi start RAM di 4 giga oke kita resum saja nanti kalian lihat saja ya ini ya kata 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 Aduh Oke untuk Tekken saya rasa disini gampang melaju dia sempurna dengan GTX 1050 Ti dan Profesor 3470 no problem lah kita next game berikutnya Oke game berikutnya ini ada God's Wire Tokyo guys Tokyo God's Wire atau God's Wire Tokyo kita masuk di option dulu lihat settingannya karena ini baru pertama kali saya main God's Wire Tokyo disini 1080 dan apalagi nih grafik Oke ini saya turunkan dulu coba dulu di medium saja kesnya nih di lo ini medium terus oke oke kita simpan ini ke dia menemani masih opening yang bisa disini kalian lihat bisa dia punya IPS agar sedikit ngedrop terus CPU nya GPU nya kinerjanya semua ini kalian bisa lihat ya ini ini baru opening game nya guys ya belum play ya memang biasanya gitu guys kalau opening game itu selalu identik dengan kemuatan yang cukup berat karena memuat animasinya gitu guys jadi fpsnya sedikit agak drop disini di 24 nah kalian bisa lihat disini ya oke ini untuk kualitas medium di 1080p dapatnya untuk kinerja GPU sampai 99% terus kinerja CPU di 50% dan RAM nya di 5GB fpsnya cuma dapat di 28 fpsnya tidak sampai 30 fpsnya nah disini kalau dia di kondisinya di dalam ruangan seperti ini fpsnya naik sampai 30 fps ya bisa kalian lihat disini nah disini enak dia agak smooth ya guys ya walaupun fpsnya aduh aduh drop-drop agak drop lah pokoknya tapi di game Tokyo ini masih oke lah menurut aku sih ya sedangkan kalian turunkan lagi mungkin resolusinya di 720 atau kualitasnya di low nah kira-kira seperti telah hasil testi gamingnya gas di VGA GTX 1050 Ti dan prosesnya 3470 untuk testi gaming tadi silahkan kalian lihat di mana saya tidak testi test backmark sekali lagi saya langsung testi gaming kenapa kalau testing backmark itu saya masih kurang yakin dengan hasilnya jadi lebih enak tapi kalau testi gaming langsung aja di kalian lihat beberapa game berat tadi saya coba mainkan mungkin tadi ada dua game berat yang kurang bisa seperti cyberpunk mungkin memang karena itu game yang cukup-cukup ya membutuhkan spek yang lebih high-end lagi tapi untuk secara tadi beberapa game yang mungkin enak dimainkan dan enjoying itu ya bisa lah seperti tadi MotoGP 2002 terus Tekken 7 lancar terus Ghostwire Tokyo itu masih enak dimainkan di spek PC ini guys tapi secara performa sebenarnya saya masih mengandalkan GeForce GTX 1050 Ti ini guys walaupun release datenya itu sudah sekitar 6 tahun yang lalu 2016 tapi menurut aku ini masih masih worth it sih dipakai untuk sekarang ya tidak perlu lagi kita paksa untuk bermain game-game yang berat cukup game-game yang menyenangkan hati saja lah guys ya gimana ya game saya saya berpang emang bagus sih secara grafis tapi ya ngingat kita harus membutuhkan lagi spek PC yang lebih high-end ya jadi sebenarnya untuk menghibur diri itu ya secukup dengan kemampuan yang kita miliki saja kalau kita hanya mampu GTX 1050 Ti ya kita harus mempunyai sesuaikan game apa yang sanggup dengan komponen PC yang kita punya oke sampai disini dulu nanti kita lanjut lagi untuk konten berikutnya kita akan testi gaming kembali lagi yang lainnya kayak saya see you next time jangan lupa like komen dan klik VGA G4 GTX 1050 Ti